Halo Smart Viewers! Sebalik lagi di Gado Gado Apa Aja Boleh! Kali ini bersama gue Yunia dan gue ditemenin sama... Rido! Nah seperti biasa... Nah seperti biasa gue bakal nemenin, kita bakal nemenin kalian semua selama 60 menit ke depan dan seperti biasa juga kita bakal kedatemen narasumber Tapi pasti penasaran narasumber kita siapa ya kali ini Kali ini yang narasumber ini menginspirasi kita semua lah ya Menginspirasi kita semua Harusnya gitu sih Sebelum itu kita bakal ada today's topic Today's topic ini tentang 5 tokoh yang terkenal berjasa di bidang sosial Langsung aja yuk, ini dia today's topic Nah tadi kan kita udah bilang ya 5 tokoh yang berjasa di bidang sosial Dan mereka kan ini terkenal banget sepanjang masa ya Langsung aja nih yang pertama nih ada Bunda Teresa Beliau lahir pada tahun 1910 Dan Bunda Teresa ini menghabiskan waktunya selama 45 tahun untuk melayani orang lain Sebagai seorang biarawati Katolik Roma Bunda Teresa terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan sejak ia berusia 18 tahun Dimana dia meninggalkan rumahnya untuk bergabung dalam Sisters of Loreto Sebagai seorang anggota missionary Nah kerja kemanusiaan Bunda Teresa ini meluas dan menjadi legendaris ketika dia mendirikan Missionaries of Charity di Calcutta India Yang melayani dan merawat para pengungsi, anak-anak yatim, anak-anak sakit, para orang tua, korban penyakit AIDS dan orang-orang sakit mental Betul banget Nah yang kedua nih selain Bunda Teresa kita ada Nelson Mandela Semua orang tau ini ya Tau banget Nah beliau pernah di penjara ya tapi selama 27 tahun akibat usahanya untuk menghapus pemisahan rasial di Afrika Selatan Dan Nelson Mandela ini banyak dikenal sebagai pejuang hak-hak asasi manusia Dan Mandela sendiri menghabiskan waktu remajanya dengan bekerja untuk African National Congress Pertama ya yang bertugas mengadvokasi pendekatan non kekerasan untuk mengubah hidup eh hukum apartheid di negara tersebut Nah akan tetapi pada tahun 1956 ia dikenai tuduhan melakukan pengkhianatan Dan setelah bersembunyi selama 6 tahun ia dijebloskan ke dalam penjara Meski dikenai hukuman seumur hidup atas rangkaian tuduhan-tuduhan yang tidak adil Namun Mandela dibebaskan pada tahun 1990 dan kemudian menjadi presiden pada tahun 1994 Nah perjuangan dan pengorbanan dari Mandela di penjara itu telah berhasil menggugah perhatian dunia Atas tingkah laku rasis di Afrika Selatan tentunya Dan ini dijadikan inspirasi bagi advokasi hak-hak asasi manusia di seluruh dunia Nah yang ketiga ada Martin Luther King Martin Luther King adalah seorang rohaniwan Amerika keturunan Afrika Dan seorang aktivis yang mempelopori civil right movement Seperti halnya Nelson Mandela King mengadvokasi metode-metode non kekerasan Untuk menuntut penegakan hak-hak kaum sipil di Amerika Serikat dan di seluruh dunia Dan juga Martin Luther King juga terkenal dengan pidatonya yang ikonik Yang berjudul I have a dream Dan King diberi hadiah Nobel pada tahun 1964 Dan meski kemudian dia tewas dibunuh pada tahun 1968 Namun warisan perjuangannya yang tak kenalalah dalam mengkampanyekan hak-hak kaum sipil Terus berlanjut hingga saat ini Nah yang keempat ini artis kita ya kayaknya Artis kita mungkin? Ada Teddy Aditya Yang sosok yang sering diabaikan atau Norman berlauk adalah Orang yang berjasa dalam sebuah revolusi pertanian Yang telah menyelamatkan miliaran orang dari kelaperan Lahir tahun 1914 di Iowa Berlauk adalah seorang ahli akronomi Yang berhasil mengembangkan veritas gandum yang tahan penyakit dan menghasilkan panel besar Nah selama abad ke-20 ya Berlauk memperkenalkan metode produksi gandum di Meksiko, Pakistan dan India Yang kemudian berhasil melipat gandakan produksi Dan mengurangi angka kelaparan di negara-negara tersebut Nah keberhasilan ini ya kemudian dikenal sebagai revolusi hijau ya Dan juga kemudian diteruskan ke Asia dan Afrika di kemudian hari dalam hidupnya Nah itu dia tadi ya Norman berlauk ya Yang kelima ada Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi Wah ini juga famous banget ya Famous banget semua orang tau mungkin Nama ini pasti sudah tidak asing lagi ya Mahatma Gandhi seorang pemimpin politik dan pemimpin ideologis bangsa India Dijuluki sebagai bapak negara Gandhi berjasa dalam memimpin dan menginspirasi bangsa India menuju kemerdekaan dari Inggris Nah dari tahun 1915 hingga 1945 Dia bekerja tak kenalalah menggalang demonstrasi-demonstrasi damai Ketika India berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya Dan usaha-usaha dan filosofinya Kemudian mempengaruhi gerakan-gerakan hak-hak sipil dan kemerdekaan di seluruh dunia Iya Itu dari 5 tokoh terkenal yang berjasa di bidang sosial Dan kerja keras mereka ya Maksudnya ada yang dipenjara sekian puluh tahun Ada yang terus berjuang demonstrasi-demonstrasi damai Nah ini semua tuh bisa dibilang tuh generasi-generasi sekarang ya Itu menikmati hasilnya Betul Banyak hambatannya Banyak hambatannya pasti Namanya juga dulu kan berjuang melawan otoritas saat itu ya Dan perbedaan-perbedaan itu Mereka harus bersyukur banget Bersyukur banget Karena gak dulu repot-repot Abis ini kita tadi sebelah yang kita udah bilang Kita kedatangan narasumber yang juga bergerak di bidang sosial juga Cuma mungkin smart viewers juga pasti penasaran kira-kira seperti apa Dan akan menginspirasi kalian seperti apa juga Maka aja teman-teman tetap di Gado Gado Apa aja boleh Halo smart viewers Balik lagi yang masih di Gado Gado Apa aja boleh Masih bersama Goyunnya dan juga Nah tadi kita udah sempat ngomong nih Kita bakal kedatangan komunitas yang akan menginspirasi kalian semua Dan kita juga ya Nah jadi kita akan kedatangan namanya komunitas peduli generasi Nah kira-kira seperti apa ya komunitasnya Langsung aja kita lihat cuplikannya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Tremble Tak 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 Ti Terima kasih telah menonton 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 tanpa tinggal kita jadi kayak keluarga antar pasien nanti masak di situ barang-barang layaknya rumah tangga seperti biasa layaknya rumah tangga benar jadi manajemennya sama ya pasien-pasien yang tinggal di rumah singgah dan berobat ke rumah sakit terus nanti bisa makan di rumah jadi meringankan Oh ya ongkos untuk makan kan itu lumayan ya jadi kayak pulang ke rumah di luar itu juga temen-temen relawan kita kan banyak temen-temen relawan membantu umpama ada beberapa pasien anak atau pasien orang tua yang butuh rempet butuh susu permula butuh-butuh yang lainnya kita akan coba membantu kita akan bantu sampai kebutuhan kita dalam dana ketika memang ada donasi kita sampaikan jadi menjadi perantara gitu ya antara donatur dengan ibaratnya yang membutuhkan ya yang penerimanya ya Nah kalau misalnya sejauh ini anggotanya sudah berapa banyak kalau anggota-anggota-anggota nih kalau relawan sih memang tinggal tenggelam karena memang aktivitas teman-teman yang luar sana kan banyak dan latar belakang teman-teman di di relawan itu banyak banget ya macam-macam jadi kita semua boleh ada pengusaha ada memang banyak sih mahasiswa sekarang ini Oke kurang lebih mungkin kalau dihitung dari berbagai daerah sih mungkin ya ratusan-ratusan kita macam udah udah Alhamdulillah yang udah banyak-banyak cabang-cabang berarti sudah apa meng-cover seluruh Indonesia kah atau mungkin bahas masih baru beberapa daerah beberapa daerah apa saja yang sudah ter-cover sekarang ini di di Lampung satu-satu yang pusatnya ya oke yang kedua itu Jakarta ada tiga tempat Jakarta pertama ada di pusat di Jalan Kernolong Dalam kemudian ada di Fatmawati Oke yang ketiga ini ada di Katalia di belakang rumah sakit Iya Jakarta Barat Kak Jakarta Barat deket harapan kita ada di Bali Bali ada di Semarang Semarang Surabaya Surabaya Bandung akan menyusul dan Palemang akan menyusul kemampuan doanya Oke lagi di gagas relawan-relawan kita Oke jadi sudah lumayan banyak ya dan tersebar ya lumayan sekali Nah kalau misalnya rumah singgahnya ini tuh sebenarnya ya rumah singgahnya ini apakah rumah salah satu relawan juga atau memang rumahnya memang sudah dikhususkan dari awal Oh ini memang untuk dibuat rumah singgah rumah singgah pertama kita cari rumah singgah tempat yang paling strategis dengan tempat pengobatan pasien ya kayak misalnya yang tadi Jakarta ada tiga tempat itu rumahnya tersebar di antara rumah-rumah sakit pusat yang menjadi rujukan dari pasien tersebut Nah itu rumahnya kita sewa ya kan dan semua yang ada sewa eh ada ada satu hibah Oke jadi kita masih sewa dan sewa gitu ya belum punya sendiri sewa kedepannya bisa sewa mahal sekali ya bagi dari Jakarta ini ya Nah kalau misalnya untuk kegiatannya mungkin yang reguler tuh ada apa saja sih mungkin selain program-program program-program kegiatannya yang yang rutin mungkin Oke semuanya nanti kita sampai besok sekarang tuh kita kampanye jadi mengkampanye kita datang ke berbagai macam kalangan kalangan ya instansi pemerintahan dan perusahaan kalau ke perusahaan sih kita campaign sambil kita CSR lah kita galang dana juga gitu kan ini ada saudara-saudara lo yang yang butuh perhatian kita yang butuh tentang jawab kita barang-barang gitu kan selagi kita mampu mereka masih sangat membutuhkan kita kita memberitahu saya bahwasanya ada orang susah di belakang kita ini banyak orang susah mungkin banyak pasien banyak ya banyak pasien juga mungkin keluarga pasien yang butuh untuk bantuan dan support dari kita semua ya Nah kalau misalnya untuk berarti targetnya biasanya lebih kemana nih untuk yang penerima bantuan target utama kita itu masyarakat minor ya menengahkan masyarakat di bawah bahkan posisinya yang pertama dia memiliki BPJS kelas tiga atau sekarang program gratis itu ya kita lihat juga profil keluarga kita lihat latar barang keluarganya pekerjaannya kalau memang mereka sangat minim di bawah akan kita ambil dan itu tujuan utama kita jadi sasaran utama kita adalah masyarakat itu berarti ada ibaratnya survei dulu gitu ya sebelum akhirnya penerima ini bisa ibaratnya bener-bener menerima semua bantuan dari rumah sakit bener-bener kita abis ini mau lihat foto-fotonya betul kegiatannya kegiatan dari komunitas peduli generasi nah ini boleh diceritakan apa sedangkan itu acara baru itu acara halal bihalal yang program setiap tahunan kita kita jalankan halal bihalal sekarang kita donasi bagi donasi buat seluruh pasien yang ada di Jakarta di Jakarta berarti ya kemarin itu di kata Lia yang dikata-kata barat yang ada satu pasien baru kami baru sampai di Lampung ya baru sampai di Lampung baru sampai penyebutan pasien body Alhamdulillah oke ada lagi foto berikutnya nah itu berbagi kegiatan yang salah satu ini kayaknya di itu itu ya ikut pameran dari BTPN ya kan ya pameran dari jadi kita diundang buat mengisi cek kesehatan kayak gitu ini program yang sudah kan program bagi-bagi makanan buahnya jadi teman-teman relawan itu ngumpulkan donasi juga setiap bulan puasa sih biasanya untuk berbagi makanan ke setiap rumah puasa oke 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 nah berikutnya foto berikutnya nah ini lagi yang satu car free day car free day ya tuh car free day kemarin jadi program setiap setiap Lampung dan Jakarta setiap Maru ini program ini adalah pemeriksaan gratis sambil kita galang donasi juga dan yang kita dapatkan dari situ untuk penambah operasional yang satu itu program mudik gratis mudik gratis itu kita kita jalankan setiap tahun dari Jakarta ke Lampung hanya Jakarta ke Lampung programnya karena ke daerah lain baru satu dua pasiennya iya iya jadi lebih banyak mungkin dari Jakarta ke Lampung begitu ya oke foto berikutnya ya ini luarraga rutinnya untuk melakukan ini di Jawa Barat ini Jawa Barat ini ada kunjungan kunjungan ke donatur juga program sosialisasi di sana sudah ada sih sudah ada sudah ada relawannya sudah ada relawan jadi 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 lagi dirintis gitu relawan itu sudah tersebar mungkin kan tidak hanya di daerah-daerah yang tadi sudah disebutkan tapi banyak cuma mungkin rumah singgahnya itu beberapa ya oke kalau yang sebelah kanan nih main bola nih kayaknya nih kutsal ya di Hai masih agak lupa nih foto-lupa ya tempatnya lokasinya ya oke ini lagi cek sama ya CFD ini oke sebelah kanan itu foto-lupa ada temen relawan yang wisuda gimana sih yang mau kita lihat dengan ibu gubernur Lampung itu ibu gubernur Lampung ya oke foto berikutnya sudah habis sudah ya udah tidak ada fotonya ya Nah berarti tadi relawan tuh sebenarnya tersebar di berbagai daerah ya berarti bisa dibilang Indonesia gitu itu mungkin yang sudah bisa apa maksudnya targetnya memang harusnya se-Indonesia ya di Indonesia karena Open volunteer-nya di website terbuka untuk di website ya Oh jadi pulang volunteer itu dari website nanti baru koordinasinya mungkin lewat website juga ya mereka banyak akses lewat website sih lebihnya seperti kemarin ada pasien kita dari Aceh mereka akses website kita mereka cari nomor telepon kita telepon kebetulan saya sendiri yang jemput ke airport kemarin ada satu pasien nomor 2 tahun orang tuanya supir beca apa mendari beca gitu saya jemput sampai kemana-mana ini ada lagi satu mungkin dari Natuna nanti Natuna satu pasien Wow jadi banyak banget ya mungkin daerah-daerah kepulauan yang mungkin di daerahnya juga tidak ada fasilitas kesehatan yang akses-kesehatan yang sesuai yang bisa untuk mengobati penyakitan jadi mereka harus ke kota-kota besar gitu ya Nah kalau misalnya dari website yang sempat dibilang website ada namanya rumah peduli ini rumah peduli apakah sebutan untuk rumah singgahnya kah atau gimana ada dua ada dua yayasan di kita namanya terutama yayasan komunitas kedua adalah yayasan rumah singgah itu nama buat sebutan rumah singgah kita gitu rumah peduli jadi kayak anaknya komunitas ya kan ya kita akan bahas lagi lebih jauh ya soal komunitas peduli generasi dan juga mungkin rumah pedulinya ini seperti apa gitu kan makanya Smart Viewer jangan kemana-mana tetep di Gado Gado Apa Aja Boleh Halo semua viewers balik lagi di Gado Gado Apa Aja Boleh kita masih bersama dengan komunitas peduli generasi ada bersama Kak Handy dan juga Kak Isma oke nah aku tadi sempat nyinggung tentang rumah singgah actually kalau misalkan rumah singgah ini ada di bawah komunitas peduli generasi menyediakan tempat tinggal berarti ini menghimpun kenapa dipisah gitu kenapa tidak jadi satu sebenarnya sih membuat mempermudah saja buat mempermudah ketika memang donasi yang akan disampaikan itu untuk rumah singgah jadi lebih spesifik gitu ya tujuannya buat rumah singgah jadi bukan untuk komunitas tapi untuk rumah singgah itu sendiri kalau untuk komunitas berarti lebih untuk operasional ya mungkin informasi ya oke jadi kalau rumah singgah khusus buat rumah singgah lebih jelas lebih jelas betul banget dan juga mungkin orang juga tahu oh ya ini emang tujuannya untuk ini gitu ya uangnya gitu kan uang donasinya oke nah selanjutnya nih yang lumayan aku agak penasaran actually kenapa Kak Isma sama Kak Hendy bergabung di komunitas ini apa yang menggerakkan gitu kan dan di luar komunitas apa kesibukan ya mungkin yang menggerakkan itu adalah jiwa saya bilang panggilan jiwa ya fashion kita ini fashion kita ini nggak bisa kita nggak bisa kita acting tidak bisa kita berpura-pura baik oke ketika kita melihat pasien tidak bisa kita apa ya saya bilang sekali lagi berpura-pura gitu ya ini dari hati keluar dari hati kalau saya sih jujur karena saya pernah ada pengalaman saya cerita lagi nggak apa-apa saya ada pengalaman adik sepupu saya itu terbantu sekali dengan dengan komunitas lain mungkin bukan komunitas lain oke jadi saya berpikir adik saya terbantu kenapa saya tidak berusaha untuk membantu orang gitu akhirnya ya terjun kita sekarang support buat bantu orang jadi relawan saya di Lampung sebenarnya tapi saya fokuskan untuk 4 hari atau 3 hari di Jakarta sisanya saya buat sama keluarga di Lampung oke nah berarti sebelum ikutan dengan komunitas peduli generasi tapi sebelumnya sudah pernah ada aktivitas-aktivitas yang maksudnya mungkin mau nolong gitu tapi belum termasuk masuk ke komunitas nih kalau buat kalau saya sih ada banyak upaya saya buat bantu orang contoh tetangga-tetangga saja di kampung saya banyak yang terbantu dengan mereka susah buat akses ke rumah sakit buat pakai kartu BPJS mereka susah saya sebelum gabung di komunitas memang yang mendampingi gitu ya jadi bantuin dong begini 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 ya coba kita bantu oke nah kalau misalnya untuk Kak Isma why kenapa ikut ikutan join disini sama sekali panggilan jiwa panggilan jiwa apa saja ada pengalaman pengalamannya sama nih aku juga waktu itu bapak aku sakit dari 2014 oke dari 2014 saya kesakit sempat lihat orang di lorong-lorong waktu itu di harapan kita ya dan gabung komunitas susah banget carinya nih kayaknya kegiatan sosial yang ke arah kesehatan oke nah abis ini kita bakal ada games ya kita main game sedikit kita biar apa ya lebih apa ya lebih asik aja gitu ya kita ada games oke nanti kita akan disajikan gambar ya disajikan gambar nanti kita harus menebak kira-kira itu apa katanya nah jadi nanti mungkin seperti itu ya nanti ada contohnya nanti ada contohnya ini kita ada contohnya dulu mungkin seperti apa contohnya nah ini ya apa ya min min oh tanda min terus ada tambah huruf ta uang uang jadi dibawah uang tebak gambarnya jadi pernah pernah kan yang masih kayak di handphone ya oke kita mulai ya jadi kita kita akan melawan dari komunitas-komunitas generasi ya dari tim Garo-Gado sama tim komunitas Oke lanjut aja kita mulai yang pertama soal yang pertama Cya dimana ya Hai apa nih lima imajinasi 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 aku masih bikin apa nih oke imajinasi yang pakai satu satu untuk komunitas paduli imajinasi Oke soal berikutnya hai 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 ah gosip gos apa bahasa Inggris gosip apakah benar oke 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 sepotnya bisa bisa pisah rumah darah-darah tinggi bener enggak darah tinggi apakah bener orangnya tinggi yang satunya kecil daun pandan 32 yang racun lapang dada Oh ya kalah nih kita kacang-kacang polong betul ya betul ya betul kacang-kacang anjing tetangga bukan eh iya bener ya anjing tetangga Oh ini iya dia menang nih bunga imitasi eh iya bener bunga imitasi rekor masih reformasi reformasi-reformasi Oh iya betul mas ya Oh ini mas mas Oke berikut ya hai 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 banyak apa ini Hai banjar surga duk masin rujak eh banjar bener banjar masin banjar masin jawaban dari Oh iya bener enam sama Hai udah 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 selesai enam sama seri ini berarti kita seri ye berarti ternyata kita tidak ini ya tidak kalah tidak kalah apa ya cukup ini ya cukup tidak kalah tangguh oke balik lagi nih kita masih mau nanya-nanya ngobrol 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 ada dong satu tadi ya latar belakang kami eh latar belakang pekerjaan kami oh iya latar belakang kesibukannya iya kesibukannya di luar saya sih dagang ya dagang usaha nih usaha Masya Allah meninggalkan keluarga luar biasa lambung sana dan usaha-usaha yang Masya Allah sedikit-sedikit ya ya banyak memang latar belakang kami satu kalau Kak Isma itu memang perawat ya memang basicnya oh memang basicnya iya tapi masih kerja sampai sekarang dia perlu waktu menyisihkan bagian separuh waktu dia untuk membantu mengurus rumah singgah dan pasien-pasien lain yang ada di rumah sakit tapi Kak Isma posisinya yang di Jakarta ya Jakarta karena lu emang di sini berarti kerjanya di harapan kita kah? oh bukan di Budi Kemuliaan oh di Budi Kemuliaan berarti makanya kenapa Kak Isma sendiri kayak familiar dengan yang kayak keluarga-keluarga yang tidurnya di lorong-lorong karena ya harus jaga keluarga dan Maksudnya tidak mampu juga mungkin untuk menyewa tempat tinggal di deket rumah sakit tapi lebih memudahkan juga kalau kita banyak relawan-relawan medis jadi ketika kita mau melakukan kegiatan seperti car free day kita kan butuh tuh teman-teman medis jadi buat tensi buat cek apa gula darah tuh semua ya otomatis otomatis kita butuh tim-tim medis berarti oh iya jadi kan sempet yang car free day itu berarti tes kesehatannya itu gula darah, tensi, asam urat, kolesterol kolesterol oh empat ya ini komplit banget sih actually pernah gak tes gula darah? setiap hari minggu ya kita Rindo gak pernah tes gula darah setiap hari minggu di depan patung Sudirman di depan BNI 46 oh BNI 46 oke gue udah sering tes gula darah ini gak pernah nih gak pernah masuk rumah sakit oke nah tapi selama eh berarti kalau misalnya Kak Hendi Kak Hendi sendiri ini joinnya dari kapan? dua setengah tahun ya dua setengah tahun dua setengah tahun kalau Kak Isma? sama sama kurang lebih dua setengah tahun tapi memang datang relawan itu memang ada yang konsisten untuk berjalan ada yang datang ada yang timbul tenggelan juga yang datang membantu bosan pergi gitu kan oke tapi gak bisa hatinya karena yang mau sedeksi itu ntar ujung-ujungnya balik lagi balik lagi nah tapi selama dua tahun sampai dua setengah tahun ini join di komunitas peduli generasi apa pengalaman yang mungkin tidak terlupakan? yang spesial mungkin spesial pakai telur banyak ya coba salah satunya deh satunya sekarang ya pengalaman yang gak mungkin saya lupakan sekarang itu ya yang sekarang ini yang saya jalanin adalah pendampingan satu pasien yatim piatu yang saya ambil dari kampung saya kecil sampai sekarang saya dampingan selama hampir empat bulan ini ya ini yang bakal buat saya gak bakal bisa lupa dan kemungkinan anak ini nanti jika Allah mengizinkan saya untuk mengasuh kemungkinan saya akan asuh karena keluarga sudah tidak peduli lagi ada empat orang kakaknya tapi memang sampai sekarang tidak ada pendampingan di rumah umur berapa? umur berapa? 12 tahun jadi dari kakak-kakaknya tuh kayak sudah tidak mau menerima komunikasi pun tidak ada sekarang setiap ditelepon mereka tidak angkat apalagi telepon dari saya jadi ini yang mungkin pengalaman yang saya disini yang tidak akan saya lupakan oke wow menyentuh sekali kalau misalnya kak Isma sendiri apa pengalaman yang tidak terlupakan semenjak gabung di komunitas ini? yang tidak terlupakan waktu itu pernah pertama-tama masuk komunitas itu ikut dampingin pasien anak aku anterin beliau anak itu untuk perobat karena dari daerah nggak tahu ya sakit jantung baru berapa hari pengobatan di Jakarta itu dari rumah singgah lebak bulus tuh yang Fatmawati nggak lama meninggal iya meninggal jadi aku belum sempet cerita panjang maksudnya belum sempet untuk prosesnya baru kita tuh pemberkasan belum sempet untuk kontrol maksudnya baru pemberkasan aja karena anak itu udah nggak kuat iya kasihan iya kasihan ya oke ini sangat menyentuh sekali abis ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh ada yang boleh whatsapp ini jangan kemana-mana tetap di gaduh-gaduh apa aja boleh kita masih bersama dengan komunitas peduli generasi ada Kak Isma dan juga Kak Hendi disini nah biasanya nih penyakit apa yang paling sering dialami sama targetnya penerima bantuan dari komunitas peduli generasi? kanker ya memang banyak sih variatif ya variatif penyakitnya tapi kankernya juga macam-macam lebih sekarang ini lebih dominan di kanker sekarang ini kanker ya tumor kanker ya dominan sekarang di keseluruhan rata-rata karena aku baru tahu ternyata kanker pembuluh darah kanker pembuluh darah kanker pembuluh darah ya apa aja orang kesehatan pembuluh darah ada kanker masya Allah banyak sekali ya pembuluh darah udah macem-macem dan itu anak kecil 3 tahun di Darmais kemarin aku ya disitu ada kanker tapi kalau yang di Darmais yang disitu memang cenderung ada kasus yang banyak ini sekarang terjadi adalah bocornya jantung bawaan dari lahir itu banyak banget klep jantung ya iya klep jantung bener waduh itu banyak ada beberapa pasien itu 22 pasien itu mungkin sebagian anak kecil yang memiliki kelainan jantung dan kebocoran jantung jadi kadang-kadang kita nggak bisa prediksi juga gitu kan tahu-tahu wah ternyata kebocoran jantung atau apa yang kayak gitu kalau kakak-kakak ini sering menemukan kendala apa sih sebenarnya saat gabung di komunitas ini yang paling sering ditemukan itu kendala kendala sih kalau disini sih waktu ya sementara ini adalah waktu kendala kami kita coba ganti-ganti ya kendala kami adalah waktu tapi kalau kendala ketika kita mendampingi pasien menjemput pasien itu adalah bagian kendala kami pertama kita harus edukasi pasien bahwasanya pengobatan medis itu lebih baik dibanding dengan pengobatan-pengobatan yang kalian pahami gitu kan jadi itu adalah hal yang tersulit buat kami adalah edukasi pasien untuk ikut dengan kami kami tidak akan memunfaatkan kalian tapi kami akan memfasilitasi kalian untuk berobat untuk mendapatkan pengobatan yang baik begitu sampai tuntas mereka berpikir lagi bagaimana kehidupan kami disana bagaimana kami disini itu mereka berpikir kesana nanti kita bantu gitu kan kita coba ajukan galang dana kemudian kita coba mereka kita pintakan surat keterangan tidak mampu kita coba arahkan ke berbagai lembaga sosial contohnya Basnas dinas sosial Kepertamina atau ke beberapa korporat lainnya kita masuk-masukin datanya jadi mereka terbantu buat biaya hidup ya program CSR perusahaan juga gitu ya oke jadi proses penyuluhannya itu ibaratnya ya pengedukasian di awal ya kan untuk mereka tuh oh iya ini tuh baik ini sama aman ya iya kebanyakan kan mereka nggak mau oh nggak mau saya kehilangan kaki anak saya kehilangan kaki untuk apa kehilangan kaki kami masih punya pengobatan lain ke Pak ini, ke Pak ini, ke Pak ini kan mereka lebih itu ya padahal itu sangat membahayakan jiwa mereka kan nyawa mereka kan sedangkan sudah parah sudah telat pengobatan sudah tidak bisa dilakukan ya mau kamu ujung-ujungnya tetap harus amputasi atau mungkin ya begitu aja kakak bayangkan dia meter tumor itu sudah sebesar 70 cm kemudian dia masih punya keyakinan bisa sembuh kok dengan daun sirsak pembahamakan dengan kulit manggis gitu kan itu kan saya bilang hal-hal yang tidak masuk akal kami nah itulah cara kami bagaimana edukasi ini sampai mengena ada satu pasien yang bisa sampai tiga hari saya tinggal di dekat rumahnya gitu kan saya edukasi gimana masih tetap nggak mau nggak mau nggak mau karena bisa dibilang penyakitnya ini sudah di tahapan yang sudah parah banget gitu ya mungkin kalau baru gejala-gejala awal atau mungkin baru stadium-stadium awal mungkin masih bisa gitu diobatin dengan pengobatan herbal gitu kan waduh nah kalau boleh tahu nih sejauh ini sudah berapa banyak sih pasien yang udah terbantu terbantu ini tata hitung nih kayaknya kalau terbantu ya kalau terbantu ya 7 tahunnya mungkin ratusan ya kita nggak bisa sebutkan pasti tapi memang data itu ada data yang meninggal ada data yang terselamatkan ada data yang masih survive ya semua lengkap kali ya di website ya ada 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 input disitu ada gitu ya data-datanya nah kalau misalnya untuk pasien harapan kali ya harapannya mungkin dari harapan paling besar iya untuk komunitas peduli generasi dan juga harapan relawan harapan relawan harapan relawan tapi semuanya juga berharap seperti itu oke apa Kang coba Kang rumah singga kami pengen punya rumah singga sendiri sih pastinya karena sekarang kami masih kontrak ke tujuh ke enam rumah singga kelima rumah singga itu masih kontrak semua enam tujuh lapan tujuh tujuh ya tujuh tujuh ya tujuh tujuh atau lapan gitu ya itu masih kontrak semua sementara kami harus butuh biaya setiap tahunnya iya 400 sekian juta untuk kontrak rumah singga ini cita-cita kami keinginan kami adalah punya rumah singga sendiri kami bayangkan seandainya hotel itu rumah singga kami gitu nyaman harapan kami nyaman bisa jadi kita tiap tahun nggak aduh Kang bentar lagi nih bayar kontrakan rumah singga rewan juga dan sekarang ini adalah waktu-waktu genting kami jujur waktu-waktu genting kami cari-cari donasi kami harus bayar beberapa rumah singga yang dalam hitungan bulan lagi itu akan berakhir bisa jadi harus mulai kumpulkan donasi edukasi juga penyeluhan juga ya berharap dari media ini juga berharap dari media ini kami ada yang yang lihat kami gitu kan ada yang tergerak hatinya kan ya disini tanggung jawab saya lihat ini tanggung jawab kita semua mudah-mudahan hati yang melihat bisa terlihat nah kalau misalnya di Lampung itu ada di mana sih di daerah mana Lampung sih kebetulan saya di Lampung jadi di dekat di dekat rumah sakit umum Abdul Muluk jadi di depan Palang Merah Indonesia namanya Jalan Panglima Polim kalau di Lampung oke dan kalau di Jakarta mungkin bisa diulang lagi nih ya lokasinya ada di tiga tempat tadi ya tiga lokasi ada di mana saja ada di yang pertama di Jakarta Pusat ya Jakarta Pusat di dekat dekat rumah sakit Cipto di antara rumah sakit Cipto dan rumah sakit RSPAD RSPAD Jalan Kernolong tepatnya Jalan Kernolong terus kemudian yang dua lagi Jakarta Barat Jakarta Barat ada di antara rumah sakit Darmais dan rumah sakit Harapan Kita Jalan Katalia dan yang di Jakarta Selatan Jakarta Selatan di dekat rumah sakit Fatmawati di daerah Pondok Labu ya nah kalau misalnya mau gabung jadi relawan kalau smart viewers yang nonton ingin gabung jadi relawan betul tergerak hatinya ya kan dan mau gabung jadi relawan terus syaratnya apa dan bagaimana caranya syarat sih enggak ada enggak ada syarat dalam arti syarat adalah untuk menggerakkan hati sendiri dan meringankan langkah kaki kita untuk coba datang gitu ya datang-datang saja datang atau kunjungi website kami kunjungi Facebook kami kunjungi ada Instagram kami boleh disana nanti kontak saja datang saja ke rumah singgah dimana dimana yang letaknya lebih dekat dari tempat tinggalnya mungkin dan bilang saya dari oh saya perkenalkan contoh saya hanggy saya ingin bergabung di komunitas ini bagaimana syaratnya apa contohnya silahkan saja ada yang terima nanti nanti ada yang untuk ini ya bantu registrasi ya atau mungkin dari website langsung juga bisa ya ada banyak teman-teman yang jadi relawan pun aku aja daftar dari website dari website untuk smart viewers yang ingin tahu nih websitenya apa ya kan mungkin ada sosial media yang lain yang bisa diakses sama teman-teman smart viewers juga yang nonton mungkin bisa dibantu kalau ke Facebook ya Facebook aja ada rumah singgah peduli dan komunitas peduli generasi Instagramnya ya komunitas underscore peduli underscore generasi YouTube nya juga ada mungkin yang mau pengen tahu kegiatannya gitu ya video-video kegiatannya dan juga websitenya di www.peduligenerasi.org bisa langsung dibuka aja websitenya buat kalian yang mungkin punya jiwa sosial yang tinggi gitu kan dan mau untuk berbagi juga sama terpanggil ya terpanggil berbagi juga sama teman-teman yang membutuhkan ya kan bisa langsung aja dibuka di websitenya semua lengkap disitu semua lengkap disitu oke terima kasih buat Kak Isma dan juga Kak Hendy yang udah datang ke sini untuk berbagi dengan kita semua kegiatan-kegiatannya seperti apa nah buat Smart Fear kita juga tak terasa nih sudah satu jam ya kita nemenin kalian semua dan juga terima kasih buat kalian yang udah nonton kita dari awal sampai akhir dan juga seluruh kru yang sudah bertugas terima kasih juga dan terima kasih buat komunitas peduli generasi oke akhir kata mungkin gue Yunia pamit dan Rido pamit dan sampai jumpa di episode Garo-Garo berikutnya dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati